Saat ini angka vaksinasi di Kabupaten Batanghari masih rendah. Bagian Batanghari masih di nomor urutan kedua terendah setelah Kabupaten Kerinci dengan angka capaian vaksinasi sebanyak 63,34 persen. Hingga tahun 2022, Batanghari masih belum mencapai target vaksinasi yang ditargetkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jambi. Batanghari yang saat ini masih dalam urutan dua terendah dari Kabupaten Kerinci saat ini pihak kepolisian Polres Batanghari tengah mempercepat vaksinasi tersebut dengan mencari sasaran sebanyak 15 ribu warga. Kapolres Batanghari AKBP Heru Ekwanto mengatakan bahwa saat ini target mencapai 15 warga untuk divaksin. Sebab jika angka ini didapatkan maka target 70 persen bisa dicapai. Dikatakan Kapolres Batanghari untuk persentase sebesar 6,6 persen yang akan dicapai. Untuk Kecamatan Muara Bulian saja ada sekitar 19 ribu yang belum divaksin. Dalam situasi ini, Polres Batanghari melakukan pelayanan vaksin di Bulian Sports Center. Lanjut Kapolres, seluruh aparat kepolisian sudah dikerahkan, termasuk aparat desa dibantu dengan babi katipnas dengan target 20 orang setiap hari dengan capaian 1 persen per hari untuk warga yang divaksin. Capaian vaksinasi dosis 1 atau warga yang sudah divaksin itu sekarang mencapai 63,34 persen. Jadi kalau ingin mencapai 70 persen masih ada 6,66 persen lagi atau sekitar 15 ribu penduduk yang harus divaksin satu. Nah, 15 ribu ini sebenarnya kalau dihabiskan saja masyarakat Kecamatan Bulian ini masih cukup. Karena kami mendapatkan data bahwa masyarakat Kecamatan Bulian ini masih ada 19 ribu warga yang belum divaksin dosis 1.